Dua rumah warga di Pasuruan Jawa Timur hancur hingga rata dengan tanah setelah diguncang ledakan hebat pada Sabtu pagi. Satu orang dikabarkan meninggal dan tiga orang lainnya luka berat. Rumah itu milik Gofar dan Ida Fitriah, warga Dusun Macan Putih, desa pejangkungan kecamatan Gondang Wetan. Kedua rumah itu porak-poranda dan nyaris rata dengan tanah. Rumah hancur setelah terjadi ledakan dari dalam. Polisi yang datang langsung mensterilkan lokasi dengan garis polisi. Menurut warga sekitar, ledakan terjadi hanya sekali namun terdengar sangat keras. Bahkan guncangannya terasa hingga satu kilometer. Yang keluar, yang keluar langsung nge-pul, tak kelihatan rumah itu. Yang satu nyancur, yang kedua ini. Ada dong. Makanya yang satu meninggal itu. Yang abang itu hancur, hancur itu. Satunya dibawa ke rumah sakit, tiga. Yang dibawa ke ketindian itu dua. Akibat ledakan itu, satu orang yang diduga gofar, pemilik rumah, meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian sebagai tindak lanjut, kami sudah berkoordinasi dengan tim penjinak bom ke Gana Brimob Pulda Jatimur untuk nanti menyisir apabila ada serpian-serpian atau sisa-sisa bahan ledak. Juga kami sudah koordinasi melalui Pak Kasat Reskrim, yaitu tim identifikasi maupun dari pus lapor dari Pulda Jatim untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sejauh ini polisi masih menyelidiki sumber ledakan. Polres Pasuruan Kota akan melibatkan tim lapor Polri Cabang Surabaya guna mencari tahu penyebab ledakan. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.